selamat menikmati bakal calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional ini memakai baju tersebut dengan logonya sekali seperti mana yang anda nampak di dalam gambar ini sahabat-sahabat semua jadi apa sebenarnya yang berlaku? mari kita lihat kenyataan media ini untuk yang pertamanya adalah berkaitan dengan isu ini yang mana edaran web ya dalam paket t-shirt rasmi acara himpunan RxZ promosi web syarikat web jadi penaja jadi kalau kita lihat kenyataan media ini sebuah laman Facebook Public Health Malaysia mendakwa bahwa penganjur perhimpunan RxZ melanggar akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 dengan membenarkan syarikat web menjadi penaja utama mereka telah menyalahgunakan platform ini untuk mempromosikan produk yang merbahayakan kesihatan awam terutamanya kepada golongan mudah katanya jadi seramai 80 ribu peserta perhimpunan RxZ yang berlangsung di Kuala Nurus Terengganu kini terdedah kepada web dakwa PSM selain itu PSM turut mengkritik pengedaran web dalam paket baju t-shirt rasmi ini adalah pencabulan jelas undang-undang yang melindungi syarikat kita daripada bahaya produk web terutamanya bagi golongan mudah yang mudah terpengaruh jangan biarkan diri anda menjadi mangsa taktik kotor ini katanya tindakan ini bukan saya tidak bertanggung jawab tetapi juga mencemarkan nama acara dan memberi contoh buruk kepada masyarakat kata PSM jadi itu antara kenyataan daripada PSM ya PSM ini adalah berkaitan dengan kesihatan ya perhimpunan yaitu public facebook public health Malaysia yang membuat kenyataan membuat satu ulasannya berkaitan dengan isu ini namun yang lebih mengejutkan adalah sahabat semua bakal calon Perdana Menteri pula selambah pakai produk haram kalau kita lihat ya bakal calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional ya daripada Patipas ya selambah saja pakai baju produk adakah dia bersetuju atau menyokong syarikat ini sahabat-sahabat semua yang dikatakan ya syarikat ataupun punya produk haram yang diharamkan jadi mari kita lihat kenyataan media ini disabut-sebut bakal calon Perdana Menteri dari Perikatan Nasional daripada Patipas ya Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar selambah memakai baju yang mempromosikan rokok elektronik atau web yang sudah diputuskan haram oleh jawatan kuasa fatwa majlis kebangsaan dan Presiden PAS berkenan mengenakan baju yang dilaporkan menjadi penaja utama himpunan Rxz members 6.0 baru-baru ini logo syarikat web tersebut terpampang di lengan baju berwarna hitam yang dipakai oleh Menteri Besar Terangganu daripada Patipas itu dan kalau kita lihat sahabat semua ini dia saya mungkin boleh tunjukkan lagi gambar-gambar yang lebih jelas ya ketika beliau sendiri menaiki moto ya baju itu dipakainya ya so apa saja logo kita pakai baju dan ada logo sebuah syarikat itu maksudnya kita tolong mereka untuk mempromosikan ya apatah lagi beliau ini sebagai Menteri Besar daripada Patipas yang mengharamkan isu-isu seperti ini ya tapi kenapa ya calon bakal calon Perdana Menteri ini melakukan perkara yang seperti ini adakah sesuatu beliau begitu dangkal sekali atau beliau begitu pendek fikiran sekali sehingga tidak tahu berkaitan dengan isu ini kalau tidak mungkin seolah-olah beliau ini menyokong syarikat sebagai penaja utama di dalam himpunan Rxz ini itu dia sahabat semua jadi kalau kita lihat kenyataan media lagi menurut Public Health Malaysia program yang berlangsung selama 2 hari bermula 13 hari bulan September itu melanggar akta kawalan produk merokok demi kesehatan awam ya kerana membenarkan syarikat VEP menjadi penaja utama macam suruh yang turut berkongsi aksinya menunggang motosikal jenis Rxz di media semalam mendapati jenama rokok elektronik itu mengandungi nikotin yang boleh mengakibatkan ketagihan dikeluarkan oleh dikeluarkan syarikat dari China dengan perbagai rasa buah-buahan dan himpunan yang dilaporkan menarik lebih 60 ribu ke 80 ribu peserta dari seluruh negara itu turut meragut 3 nyawa peserta manakala 6 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan masing-masing 1 kes di Marang, Kemaman dan Hulu Terengganu semuanya berlaku di berlaku di Terengganu ya untuk reka juga pengharaman penggunaan VEP itu berdasarkan keputusan muzakara khas jawatan kuasa fatwa majlis kebangsaan bagi hal-hal wal agama Islam Malaysia pada pada 21 hari bulan Desember tahun 2015 jadi ini sahabat semua antara sebab ya kenapa pernah ini diharamkan namun apa yang mengejutkan dengan selambanya ya calon bakal bakal calon Perdana Menteri ya daripada parti parti PAS ini begitu selambah ya menggunakan baju tersebut menunggang moto seolah-olah ya mereka beliau ya mempromosikan ya perkara ini ini yang amat-amat mengejutkan kita jadi apa komen anda sahabat semua dan satu lagi isu yang menarik juga untuk saya kongsikan sebelum saya akhiri adalah sebagai peringatan ya sebagai peringatan ya khususnya kepada parti-parti ya daripada pembangkang maupun kerajaan ya mana pilihan raya kecil akan dilangsungkan di dun makota Johor jadi ketua polis Johor membuat kenyataan bahwa jangan sentuh isu 3R ya sepanjang kempen ya polis bagi amaran kepada sesiapa itu kenyataan ya yang dikeluarkan oleh ketua polis negeri Johor yaitu Datu M. Kumar berkata pihaknya juga menasihati semua pihak penyokong dan ramai orang agar mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pihak terkuasa termasuklah pihak polis supaya kerenteraman awam sentiasa terpelihara jadi katanya lagi saya berharap tempoh kempen ini berlangsung dalam dalam suasana aman dan harmoni katanya dalam satu sidang media pada masa yang sama beliau memaklumkan bahwa pihaknya bersedia menghadapi sebarang kemungkinan ya termasuk banjir pada PRK kali ini jadi untuk rekod hanya dua pati utama sahaja bertanding merebut kerusi Dunmakota yaitu Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional jadi itu antara peringatan ya daripada ketua polis ya negeri Johor jadi sahabat semua apa pandangan anda ya berkaitan dengan isu ini terutamanya berkaitan dengan VEP calon bakal pendana menteri seolah-olah menyokong syarikat VEP penajak utama dalam perhimpunan ya perhimpunan RXZ ini kerana beliau sendiri memakai baju itu dia apa komen anda sahabat semua apa pandangan anda anda boleh berikan di dalam ruangan komen jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa belanya tebuk dada tanya selera sekian cinta pada Oret Napa Channel saat kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati